Halo 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 ya kembali lagi dan hari ini kita akan belajar gimana caranya tingjam disok di 2900 ini sudah ada jamnya di video yang selanjutnya sebelumnya kita sudah mereview gimana jam tangan ini dari fitur-fiturnya terus kemudian stripnya dan sebagainya nah nah ini kita belajar untuk settingnya untuk settingnya dari sangatlah mudah kita cukup tekan aja sini sampai tulisan nah ini gede-gede gini langsung kita setting aja kalau menambahin pakai ini kalau detik pasti enggak itu ya enggak terlalu detail banget ya ini terus ini wartime nya terpakai tinggi wajah ini jamnya kita coba kita ganti jam 11 ini menitnya ini 24 jam ada 12-12-24 ini 12-24 tahunnya tahunnya kalian cuma cukup setting sekali aja enggak perlu setiap bulan nyeteng-nyeteng gitu enggak jadi setiap jam tangan ini sudah ke memori sampai 2099 ini kalau sudah ini bulannya kemudian tanggalnya sudah sudah gitu aja kalau sudah kita kembalikan ke set sudah gitu aja untuk yang selanjutnya itu gimana cara ngitung ini masukin data lewat e-data memories pakainya ini juga set nah nanti di sini kalian bisa tulis alamat emailnya atau apa gitu website alamat website tuh di sini nomor handphone juga bisa pilihannya banyak banget ini tadi add ini nomor handphone semua ya kosong kayaknya ini mode terus kita cari nomornya kosong 8 gitu tiga berapa-berapa gitu sampai sampai banyak nih sudah 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 nanti di sini ini bisa pilih passwordnya kan bisa pilih passwordnya jadi lewat sini lewat set ini kalau sudah sudah ini nah ini set password set itu set password jadi nanti passwordnya kalian bisa atur sendiri jadi teman-teman teman kalian enggak bisa kakus mama atau pinjam jamnya enggak bisa lihat ininya jadi harus pakai password dulu ini untuk call time tuh tuh untuk alarm alarm masih sama ya untuk cara settingnya masih sama ini untuk ngurangin ini untuk nambahin tuh menitnya ini tanggalnya juga bisa sudah jadi nanti kalau udah 15 menit dia bunyi titit titit gitu untuk stop untuk reset tuh ini bisa diatur sendiri kita mau berapa dua jam gitu juga bisa pakai ini setnya pakai adjust ini semudahnya pakai ini sudah gitu aja nanti bisa di repeat berapa kali gitu kalau udah kembali lagi ke adjust udah gitu aja terus ini untuk stop buat mulainya pakai yang ini di sini sudah ada tulisan start and stop nih ini stop ini sama star kita pilih split kita pilih split yang pertama kedua kalau udah kita stop split terus rasanya pakai ini udah terus ini kembali lagi yang tadi udah ya gitu aja sih untuk eh jam tangan di shock G2900 ini jika kalian mendapatkannya langsung saja hubungi nomor di bawah ini atau langsung ke instagram bosya arloji atau elang arloji solo see you do 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 Selamat menikmati